Ratu Ini kalau saya Kesini ini cukup merinding ini Kukisan besarnya Ada di Di Pelabuhan Ratu Ini gajahnya kalau disini Kelihatannya warnanya emas Cek Semiliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar 9 miliar, 10 miliar Semoga yang nonton channel ini Yang nonton full tanpa skip Uangan ditambah oleh Allah SWT 10 miliar Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek, 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 cek Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar Satu, satu, satu Kapan kayanya teman-teman Nah ini teman-teman Ini saya Rest dulu sebentar Ini saya Mungkin teman-teman Udah ada yang pernah kesini ya Ini mampu di rest Mampu ya di jalan-jalan Tenggak Ini Icon disini Ini adalah Telur bebek Banyakan Mayoritas Berpernaknya Berpernak bebek Teman-teman Satu gedung dua Yang bekas pabrik gula ya Ini saat ini Dijadikan Fresh area Dari ujung Sampai ujung Tapi Renovasi Renovasi Tidak seluruhnya Renovasi Sebagian Dan Sebagian lagi Yang teman-teman Dijadikan Dijadikan Memanggap Kesan Kas bangunan lama Nanti kita jalan-jalan ya Dengan Disana itu ada Stand Ada Stand disini Juga ada Stand Ada yang Menjual Ketama Menjual Terolah asin Oleh-oleh Khas Oleh-oleh Asin Macem-macem Oleh-oleh lah Dari daerah sini Dari daerah Jawa Dan sekitarnya Terutama yang paling banyak Yang telur asin Disini Jadi telur asin Telur bebek itu Diolah Diolah Ada yang Dengan Dibakar Gitu ya Banyak Hitam-hitam Itu dibakar Itu enak juga Teman-teman Saya udah pernah Ngerasain Jadi Kebetulan Disini Di Tegal ini Juga ada Saudara saya Juga ada Tetangga Tetangga Terumah Jadi Saya juga Berapa kali Disini ya Dan kalau Arah Madura Pasti mampir Pasti mampir Benar Kemarin Waktu-waktu Ke Madura Juga Itu Mampir juga Cuma Saya gak sempat Nge-vlog ya Gak sempat Nge-vlog Bilih Disini Karena Cuma Mampir Sebentar Doang Datang Nge-vlog Terus Haryanya Langsung Berangkat Lagi Jadi Tidak Waktunya Sempit Waktunya Sempit Untuk Nge-vlog Alhamdulillah Alhamdulillah Dala Berjalanan Cerah Belum Menemuin Hujan Kalau kemarin Berangkatnya Itu Hujan Nah Ini Ininya Tidak Hujan Pulangnya Tidak Hujan Mudah-mudahan Cerah Sampai Di Jakarta Nanti Kemarin Aneh Sampai Dari Di bawah Untuk Camping Padahal Kita Tau Di Solo Sono Makanan Berlimpah Berlimpah Orang Damping Acara Resepsi Berlimpah Acara Makanan Jadi Teman-teman Jangan Lupa Tonton Tonton Video 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 Yang 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 Explore Di malam hari Waktu Saya Saya Explore Di tempat Yang Serem Di daerah Itu Di situ Memang Saya Waktu Explore Itu Tidak 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 Melihat Mata Ini Tidak Melihat Cuma Hanya Getaran Merinding Getaran Di Ribatan Mantep Disitu Disitu Ada Disini Ada Itu Biasanya Begitu Teman-teman Merasakan Getaran Getaran Gaib Kalau Saya Pokoknya Nanti Tonton Aja Tapi Setelah Saya Putar 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 Ulang Saya Lihat Sedikit Saya Coba Screenshot Screenshot Dari Dari Explore Saya Malam Itu Disitu Ada Penampakan Yang Pada Saat Saya Explore Malah Saya Nggak Melihat Gitu Bahkan Ada Bentuk Ini Ada Bentuk Yang Gendru Tapi Ada Beberapa Yang Sempet Saya Screenshot Tapi Hilang Screenshot Hilang Atau Tersembunyi Dimana Saya Nggak Tahu Di Paya Dimana Gitu Ya Gitu Saya Cari Di Mana Ada Beberapa Penampakan Separo Gitu Baru Kepalanya Gitu Ada Yang Tampil Tampil Penuh Tampil Penuh Cuma Belum Padat Gitu Keterbatasan Perangkat Juga Ya Perangkat Saya Itu Untuk Malam Malam Tidak Jelas Gitu Kalau Siang Siang Lumayan Beding Di Di Ujung Yang Sebelah Sana Dan Di Sebelah Sana Itu Tadi Saya Lihat Ada Ada Pameran Lukisan Ya Lukisannya Bagus Bagus Cocok Untuk Di Koleksi Gitu Di Koleksi Di Koleksi Ya Pokoknya Yang Kemar Lukisan Kalau Punya Ruangan Luas Punya Luangan Luas Itunya Lebar Ya Kan Lukisannya Dipajang Disitu Cakep Itu Ada Lukisan Ikan Koe Lukisan Ikan Koe Detil Sekali Saya Lihat Dari Jauh Dari Jauh Seperti Bukan Lukisan Benar Benar Ikan Koeh Itu Nyata Tiga Dimensi Memang Ahlinya Di Belakang Saya Ini Ada Lukisan Masih Dalam Proses Ada Satu Lukisan Lukisan Itu Lagi Memproses Lukisan Pahlawan Nasional Jendera Sudirman Nah Disini Disini Yang Lagi Masih Diproses Proses Pembuatan Lukisan Dari Tokoh 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 Baik Dalam Negeri Maupun Indonesia Ini Internasional Tapi Ini Ada John Lenon Juga Ini Seperti Yang Saya Bilang Tadi Ini Fotonya Almarhum Jenderal Sudirman Tang Lima Perang Lima Perang Ketika Jaman Kemerdekaan Nah Itu Masih Yang Melukis Siapa Mas Namanya Mas Rinaldi Rinaldi Ya Udah ya Tampilin Di Youtube Ya Ini Ada Di Gidung Gini Teman Teman Nomor Nih Sebelah Itu Sebelah Ini Juga Putis Panjang Panjang Ratu Ini Kalau Saya Kesini Ini Cukup Merinding Ini Lukisan Besarnya Ada Di Pelabuhan Ratu Ini Gajahnya Kalau Disini Keliatannya Warnanya Emas Nah Itu Ini 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 Pasti Kenal Kemarin Kita Ketempatnya Cuma Ketutupan Wajahnya Kemarin Kita Habis RPSS Wah Nah Ini Lukisannya Beda Lagi Tampil Beda Lukisan Di Atas Kayu Jati Tapi Lukisan Tidak Ada Tapi Oh Iya Lukisnya Berupa Sketsa Ya Masih Banyak Lagi Pokoknya Di Sisi Sebelah Kanan Ada Dari Ujung Ke Ujung Itu Bagian Lukisan Semua Kita Menuju Sampai Ujung Sampai Ujung Ujung Sampai Terim Us Sampai Fing Top Ad Level Sampai Mid transformer Stop Is Happening Exclusive об luas teman-teman ini kalau parkir disini juga parkirannya luas ya saya lihatnya gak membludak parkirannya juga cukup ya ada satu res area yang di arah Jakarta itu nah itu masjidnya masjidnya disana masjidnya unik botol semua botol masjid safar masjid as safar km 250B ya kapan-kapan kita review ya review masjidnya kalau ada yang mau di review teman-teman di review ya tolong komen di bawah ya teman-teman kalau mau di review rupanya gedung gedung ini bukan hanya pabrik gula tapi juga stasiun kali ya dulunya ya karena disini ada icon ada icon kereta kereta ini orang jawa itu ini orang jawa itu ini sepur ada kereta uap teman-teman bahasanya gitu kereta uap kereta kereta uap kita review kereta uapnya sepertinya sih kereta uap ini bisa di bisa diinginkan ya diresturisasi ya cuma orang-orang kita mesinnya mesinnya masih lengkap tokomotifnya dari bagian belakang dari bagian belakang sepur dibuat uwaranya dimasukin sini dia nggak tahu ya cara operasinya tapi saya yakin mah teknisi teknisi senior ya pasti ngertilah kalau dipelajarin sedikit 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 bagian mau yang dikurangin ini kalau misalnya ya kalau misalnya sepur ini di 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 resturisasi ya hahaha di diperbaiki dan bisa nyala lebih delaynya itu lebih mantep teman-teman ya nilai jual ya apa dalam waktunya nilai meskipun dipajal itu nilainya tinggi nih jadi dinyalakan meskipun cuma setahun sekali gitu ya nah inilah teman-teman disini juga disini juga ada di tempat sana ya di tempat sana itu ada tempat bermain anak-anak beberapa anak-anak juga sedang ada yang bermain di tempat ini lengkap di jenara bisa-bisa main mobil mobilan yang tadinya naik kalau nangis dalam perjalanan jenuh ya kan bisa bermain mobil mobilan seperti disini nah itu tuh bermain mobil mobilan ini tanaman ini untuk bu berarti memang ini benar-benar betul dengan di transportasinya hasil bumi tersebut menggunakan kereta ketika jaman dien hehehe jaman dien nesa iki jaman now hehehe sekarang kalau beli gula cukup tinggal tuk 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 ya kan pencet di laptop hehehe atau dari android gulanya nggak perlu ditransportasi lagi pakai kereta dan langsung sampai di rumah ya inilah untuk paling anak-anak ketahunya bahwa itu tempat main aja hingga dulu nggak tahu kalau dulunya itu ada pabrik gula ya tetapi nampard ket selamat menikmati 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 selamat datang dan selamat menikmati dan mengucapkan kepada seluruh pengundi res area KM 260 sudah tersedia pasal batik atau batik sentral tempatnya di area BU pengunan utama atau di samping rumah kaca silakan untuk para pengundi di mana pengundi orang-orang batiknya atau orang-orang yang lain bisa langsung ke area tersebut sekian dan terima kasih selamat menikmati dan terima kasih telah menikmati 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 selamat 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 menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh